Ancaman tindakan tegas terkait larangan menyalahkan petasan disampaikan Kapolresta Solo, Kombespol Adesafrisiman Juntak yang menegaskan telah menyiapkan tim penyidik khusus kerumunan yang terdiri dari personil kepolisian, TNI, Satol PP dan petugas medis. Tim ini juga nantinya memastikan tidak ada petasan yang akan dibunyikan saat perayaan malam tahun baru di kota Solo. Jika kedapatan ada warga yang nekat melanggar aturan ini, tim penyidik akan langsung memproses jika ada warga yang abai maupun melawan petugas. Undang-undang karantina, wabah menular hingga pidana akan dijeratkan kepada warga yang melawan petugas. Tim tersebut juga akan bertugas secara mobile alias patroli pada malam pergantian tahun. Jadi surat keajaran maupun peraturan wabah kota surat kata sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada atau dilarang kegiatan-kegiatan yang sempatnya perayaan di malam pergantian tahun. Termasuk peserta kembang api dan seterusnya. Saya sudah penyakit kepada sejaran saya, tidak ada sedikit pun bunyi petasan, ataupun kembang api yang mengakibatkan efek kegiatan. Yang kita akan kejar, monitor kita kejar, kita tangkap, kita lakukan penyidikan. Pemerintah kota Solo juga menerapkan aturan ketat untuk menekan potensi penularan dan penyebaran COVID-19. Selain melarang perayaan malam tahun baru, penjualan trompet yang identik dengan malam pergantian tahun pun juga dilarang lantaran bisa menjadi media penyebaran COVID-19. Bagi siapa saja yang nekat berjualan trompet dalam rangka memperingati malam tahun baru, akan langsung diceduk petugas Satpol PP. Seperti diketahui, Pemkot Solo tengah gencar melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena kota Solo saat ini masuk dalam kategori zona merah COVID-19. Heru Kristianto, Jogja TV